Jokowi lupa, ibarat kata orang kampung saya, dia tidak bisa lagi membedakan antara Barua dan Ciga. Bidang penegakan hukum menjadi hal yang paling disorot oleh publik dalam kinerja satu tahun masa pemerintahan Jokowi dan Ciga. Janji Presiden Jokowi Dodo dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi saat kampanye Pilpres lalu masih melekat. Kini, publik pun menagi janji tersebut. Tanggal 20 Oktober ini menandai satu tahun pemerintahan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala. Berbagai opini dari sejumlah kalangan merespon kinerja setahun pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Jokowi Dodo. Melihat dari program Nawa Cita yang ditawarkan Jokowi, salah satu yang disoroti oleh publik adalah persoalan hukum dan pemberantasan korupsi. Poin keempat dalam Nawa Cita tertulis adalah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatabat, dan terpercaya. Namun, sejumlah kalangan menilai apa yang telah dilakukan Jokowi JK dalam penegakan hukum setahun ini masih dinilai lemah. Banyak permasalahan hukum yang masih terbengkalai dan hanya sibuk memadamkan kegaduhan yang sebenarnya berasal dari internal di bawah koordinasi pemerintahan. Hal ini bisa terlihat oleh publik saat bagaimana kasus kriminalisasi pimpinan KPK beberapa waktu lalu. Kemudian, publik juga melihat cara gamblap bagaimana polemik penunjukkan Komjen Budi Gunawan yang saat itu menjadi calon Kaporri. Dan yang mencuri perhatian publik terakhir adalah adanya usulan merevisi Undang-Undang KPK. Sementara pengamat LIPI Siti Juro mengatakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam setahun masa pemerintahan Jokowi dinilai masih kurang. Jokowi juga dinilai gagal meletakkan landasan hukum dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Imbas dari hal tersebut, hingga saat ini rakyat tidak puas atas kinerja bidang hukum. Ya, satu tahun ya, menjelang satu tahun pemerintahan Pak Jokowi yang memang terasakan adalah penegakan hukum kita. Penegakan hukum kita yang sangat kurang dan pemberantasan korupsi yang juga masih kurang. Karena asumsinya bahwa sebetulnya dalam 100 hari itu sudah ada semacam katakan peletakan batu pertama untuk menegakkan ya, atau menegaskan pentingnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tapi ternyata tidak terjadi ya. Kita sama-sama tahu bahwa dalam dua hal itu kurang. Kini rakyat hanya bisa menunggu langkah apa yang akan dilakukan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala agar rakyat kembali percaya. Bila penegakan hukum menjadi panglima tertinggi sebagai landasan menjalankan sendi kehidupan berbangsa. Setahun pemerintahan Jokowi, masalah kedaulatan energi yang menjadi hajat hidup hampir 260 juta penduduk Indonesia belum bisa dijalankan secara maksimal. Ya, ketergantungan Indonesia pada impor minyak dan belum memaksimalkan sumber energi alternatif yang begitu berlimpah di Indonesia menjadi salah satu topik perdebatan hangat dalam program debat. Berikut cuplikannya. Masih dalam mengevaluasi satu tahun kerja Jokowi-JKabung Iwan, tadi dikatakan teman-teman mahasiswa ini pemerintahan yang sekarang terlalu banyak dipengaruhi oleh partai-partai pendukungnya. Silahkan. Anda sebagai mantan pendukung Jokowi, kita juga ingin tahu apa yang membuat Anda berbalik badan sebenarnya. Sorry, bukan mantan. Tetap mendukung, tetap mendukung, tetap mendukung, tapi ke Jokowi-JKabung yang kita terjemahkan sebagai memuliakan keinsanan, menempatkan intangible aset di atas kebendaan. Itu ke Jokowi-JKabung. Pertanyaan, kalau saya mengkritisi, kalau di media sosial pasti bully, gara-gara nggak dapat jabatan. Bukan. Studi saya dikomunikasi masa, ruhnya itu hati nurani. Saya bertanggung jawab pada itu. Karena kawan kita ini sudah pergi ke Jokowi-JKabung itu, saya ingin mengatakan soal kedaulatan energi misalnya. Iya kan? Waktu itu orang yang paling keras bicara petrol di televisi salah satu saya, Bu Anggi mungkin masih ingat. Yang kita gagas adalah open bid G2G, karena kita punya pasar. Setelah beliau menjadi presiden, apa yang terjadi sepekan kemudian yang datang ke istana adalah sampah. Kalau kita bicara open bid G2G, kita bisa lihat Angola, Emirat misalnya, Adnok, karena menambah produksi. Ladiwostok, Rusia. Open dong. Oke, Bung Iwan, maaf saya potong. Saya menyayangkan kenapa bukan Pak Johnny Plath yang hadir hari ini. Karena nama beliau kita bisa browsing ada pada kasus datang. Oke, Bung Iwan, maaf saya potong. Walaupun sudah selesai, apa yang membuatnya? Nah, saya melihat kebijakan ini bukan kebijakan Jokowi. Ke Jokowi yang sudah punah, yang ada adalah Jokowi lupa. Ibarat kata orang kampung saya, dia tidak bisa lagi membedakan antara Barua dan Ciga. Karena memang sama. Jadi antara petrol dibubarkan, lalu membeli minyak sonamol, bagaimana kita mau bergaulat, sementara kita yang punya pasar. Oke, Bung Iwan, pertanyaan tadi disampaikan teman-teman mahasiswa, kebijakan ini berubah dari apa yang dijanjikan? Apakah ini berkaitan dengan pernyataan teman-teman bahwa ini banyak yang mempengaruhi? Betul, jadi yang ingin saya garisbawahi adalah, para partai pendukung ini bukan berpikir untuk kebangsaan, bukan berbuat untuk kerakyatan, tetapi untuk kelompok dan dirinya masing-masing. Mas Andres, dalam hal pengadaan BBM, hal ini nyata tidak bisa dikata. Sebentar, kita dengarkan kan-kan benar demikian, partai pendukung ini masing-masing. Kalau kita lihat tujuannya, begitu dilakukan oleh Pak Jokowi adalah membentuk tim yang dikeluarkan oleh Pak Faisal Basri. Ada rekomendasi yang telah dijalankan. Bahwa kemudian tadi, istilahnya itu pandangannya bahwa ini adalah kepentingan politik dari partai pendukung, itu kami dari PT Perjuangan sama sekali tidak mempunyai niat itu. Jadi itu perlu kami garisbawahi. Bahwa kemudian tadi yang disampaikan itu menyebut nama, saya tidak mau menyebut nama orang yang dikatakan tadi, itu tentu dalam kaitan sebetulnya mungkin mereka melakukan pendekatan secara pribadi atau secara kelompok. Tetapi poinnya adalah gini, kita mesti melihat arah ke depannya ini bagaimana. Kebijakan energi ini yang paling penting sebetulnya. Kebijakan energi yang sebetulnya bagaimana memandirikan bangsa kita ini dari ketergantungan kepada pihak liat. Bagaimana mau memandirikan setangnya sekarang, kalau partai-partai pendukung itu prakteknya dalam satu tahun ini, seperti yang saya paparkan tadi, coba teman-teman mahasiswa bisa jawab. Ya, kita bisa lihat. Yang jelas dalam pengadaan BBM harus open bid G2G. Karena kita yang punya power, kita punya pasar. Ya kan, energi alternatif sama sekali tidak di, ada nggak dalam program? Ada, ada energi alternatif, bagaimana angin, bagaimana energi surya. Dalam satu tahun, tidak satu pun disentuh. Apakah Jokowi tidak tahu? Seperti yang menghubungi sahabat kami, untuk yang tidak tahu. Boleh kita bergantikan ya, Jokowi. Ini sudah dimulai dengan biodiesel, dengan ada namanya CPO fund. Itu sudah dimulai, tentu memang secara bertahap. Karena untuk memenuhi kebutuhan 15% pun, itu kita membutuhkan berapa banyak kebun sawit untuk merealisasikan itu. Jadi, tentu ini kan seperti baratnya kapal yang besar ya. Tidak dengan mudah kita itu membalikkan arah. Tadi seperti dikatakan juga oleh Mas Budi, bahwa tumpukan beban masa lalu ini juga menjadi pertimbangan. Please, Pak Andreas, jangan ekskuisitis. Iya kan? Ekskuisitis itu dalam psikologi teman-teman, mahasiswa pasti belajar. Please deh, tolong, kami baru setahun. Please deh, saya nggak bisa berlari, kaki saya pinjam. Ini saya rasa sebuah penyakit yang oleh pejabat publik yang harus kita hindari, Pak. Jadi menurut Pak Jokowi ini sudah hidup. Ke Jokowi ini sudah lama bilang. Oleh karena saya mau tampil malam ini, bertanggung jawab pada hati norani saya, Pak Jokowi, teman kami, kembalilah kepada Jokowi. Kalau Anda masih seperti hari ini, saya orang pertama yang mengatakan beliau itu presiden yang diristui alam. Dan jangan main-main dengan alam juga yang akan menurunkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!